Intro Menindak lanjuti permasalahan trayek angkutan yang sering terjadi pertikaian antara sesama angkutan yaitu mengambil jalur trayek angkutan yang tidak sesuai dengan trayek yang ditentukan dimana terdapat banyak trayek angkutan yang ada di kota Tarakan salah satunya trayek angkutan kota dan angkutan umum Kepala Dinas Perhubungan Hamid mengatakan bahwa setiap angkutan kota maupun umum sudah ada trayek angkutan masing-masing maka dari itu setiap angkutan harus patuh terhadap trayek angkutan yang telah ditentukan Jika ada salah satu angkutan kota maupun umum yang ingin menyebrang trayek angkutan diharapkan segera menginformasikan kepada Dinas Perhubungan Misalnya membawa rombongan seperti mobil rental Jika ada salah satu angkutan umum maupun kota yang melanggar trayek angkutan harap segera dilaporkan kepada Dinas Perhubungan dengan membawa bukti berupa foto ataupun video disertakan tanggal pada saat angkutan kota ataupun umum melanggar jalur trayek Pada saat itu Dinas Perhubungan akan melakukan pengecekan dan meninjau langsung ke lapangan dan mengklarifikasi foto dan video angkutan umum atau kota yang melanggar Pertama patuhlah Saya menghimbau kepada teman-teman angkutan kota yang arah juwata patuh yang arah ke komuter lain juga patuh Kalau menyeberangkan tentu ada ketentuannya Misalnya dia bawa rombongan Tapi harus ada informasi bahwa dia bawa rombongan Karena dia misalnya dia cater Bawa rombongan apakah orang acara hajatan apa Nah itu kan nanti ada ketentuannya Yang kedua Masukan dari masyarakat itu Saya akan koordinasi kembali dengan staff saya Untuk ini menjadi perhatian Keluhan masyarakat itu akan kita tidak lanjutkan di lapangan Tetapi himbawan kita Kepada mereka Taat kepada ketentuan trayek yang telah diberikan Kalau tidak Nanti kita evaluasi Ijin trayeknya bisa dicabut Kalau dia ada trayeknya kemudian dia tidak patuh Kalau nanti Kita akan Saya akan minta Angkota saya untuk melakukan pengecekan di lapangan Kalau kita nanti Kita tentu ketemukan Akan kita panggil Kalau memang terus dia lakukan Tentu izinnya akan dilakukan Pembinaan Dihimbau kepada seluruh angkutan umum maupun kota Agar taat kepada ketentuan trayek yang telah diberikan Jika ada angkutan kota maupun umum yang melanggar Akan dievaluasi kembali Dan izin trayeknya bisa saja dicabut Hamid menghimbau Agar setiap supir taksi dapat tertib berlalu lintas Dan mematuhi setiap peraturan yang ada di kota Tarakan Supriyadi Tifiku Tifiku Terima kasih telah menonton Terima kasih.